Polda Daerah Istimewa Yogyakarta merilis hasil operasi Curanmor Progo 2023. Dalam operasi yang digelar selama 14 hari, Polda DIY beserta jajaran berhasil mengungkap sebanyak 23 kasus dan menangkap 29 orang pelaku atau anggota sindikat Curanmor, di mana beberapa di antaranya merupakan residivis dalam kasus yang sama. Dari 23 kasus Curanmor yang terungkap ini, 19 di antaranya merupakan target operasi. Modus operandi kawanan pelaku ini, yakni menggunakan kunci letter T, serta memanfaatkan keteledoran pemilik kendaraan yang membiarkan kunci motor tergantung di stop kontak. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan kendaraan roda 2 hasil curian. Di mana selama 14 hari telah mengungkap sebanyak 23 kasus perkara Curanmor, di mana Polda DIY mengungkap 4 kasus, kemudian Polresta Yogyakarta ada 4 kasus, kemudian Polresta Sleman ada 6 kasus, Polresta Bantul ada 5 kasus, Polresta Klon Progo ada 2 kasus, kemudian Polresta Gunung Kidul ada 2 kasus. Para pelaku Curanmor dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.